Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Promote Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkuman Hua Sissing Chip Rekwal dari Raja Gila Asurapat 20 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja GAS CUY Di episode sebelumnya Diperlihatkan palo emas yang telah tertangkap oleh Raja Karakanta Scene lalu diperlihatkan Masa lalu palo emas saat itu Yang menggunakan jurus andalannya Yaitu tarian gasing palo emas Jurusnya itu membuat banyak prajurit Zirah emas surgawi disitu hancur Seketika Wonjong pun sangat kagum Melihatnya karena saat ini Palo emas telah membuat rekor baru Dengan menghancurkan 20 prajurit Zirah emas surga sekaligus Wonjong pun memprediksi Kalau tampaknya gelar terkuat Akan jatuh kepada palo emas Palo emas pun dengan penuh semangat Balas berkata Aku ingin terus berlatih Jika ada masukan katakan saja Dan tiba-tiba saja Jenderal Mata Tiga pun datang Dan langsung berkata Hei teknikmu tidak dapat digunakan Jelas saja Pernyataan itu membuat semuanya keheranan Palo emas pun langsung menatap tajam Ke arah Jenderal Mata Tiga Si Mata Tiga pun lanjut berkata Jika kamu ingin memainkan Kekuatan serangan tertinggi Kerentanan terhadap seranganmu terlalu besar Walaupun kamu dapat menciptakan serangan yang sangat kuat Tapi praktis Itu tidak ada gunanya Dan bahkan itu sangat berbahaya Palo emas pun lalu berkata Hei Tiga Mata Kekurangan yang kau sebutkan Aku sudah memperhatikannya sejak lama Aku menyambar guntur Sambil berputar Dan menciptakan energi listrik sepenuhnya Untuk memperbaiki kekurangan ini Jenderal Mata Tiga pun lalu menyahut Menghadapi lawan biasa Itu memang tidak apa-apa Tapi saat kamu bertemu dengan seseorang Yang sedikit mempunyai kekuatan Jika kamu bertarung seperti ini Dia pasti akan dapat mematahkan langkahmu ini Palo emas pun jadi kesal dan berkata Hei, apa kamu bisa menghentikan jurusku? Kalau begitu, cobalah Mata Tiga pun dengan tenang menjawab Aku bisa menghancurkanmu Tapi sayang sekali Hukum surga tidak memperbolehkan kita bertarung secara pribadi Jelas perkataan itu membuat Palo emas jadi marah Astaga Aku sudah muak denganmu Apa yang kamu inginkan? Wonjong pun segera menahan emosi dari Palo emas dan berkata Hei, jangan Palo emas, jangan Tiga mata, cepat pergilah Tiga mata pun disitu berkata lagi Aku hanya tidak ingin kamu menggunakan jurusmu itu Pada pertarungan yang sesungguhnya Mata Tiga pun langsung berbalik dan akan pergi dari situ Hagan yang juga berada disitu pun berkata Aku benar-benar tidak mengerti dengan gaya orang ini Palo emas yang geram pun berkata lagi Kurang aja deh Emang siapa kau? Mata Tiga pun sambil berlalu berkata Aku hanya memberikan saran dan kritik Apakah memberikan kritikan dilarang disini? Sin lalu beralih di saat sekarang Dimana kepala Palo emas berada di dalam cengkeraman Raja Karakanta Palo emas pun berkata Si Mata Tiga Tiga, kritikannya ternyata benar Aku telah bekerja dengan saat keras untuk melatih jurus ini Apa yang akan Asura ini lakukan? Dan kini Raja Karakanta pun mulai berkata Hei, aku sudah menangkapnya Potong kedua kakinya terlebih dahulu Agar dia tak bisa berjalan Dan maksrak Raja Karakanta pun benar-benar menebas kaki dari Palo emas Darah pun mengucur deras dari tubuh Palo emas Dan dia pun kini hanya bisa berteriak kesakitan Melihat hal itu, Wonjong pun jadi panik dan juga berteriak Palo emas! Tanpa pikir panjang, Wonjong pun langsung maju Sedangkan si Mata Tiga yang juga baru bangkit Melangsung berkata Agar Wonjong jangan pergi Sambil ia masih memegangi perutnya yang bolong Akibat bur dari Raja Karakanta Akan tetapi Wonjong tetap nekat melesat untuk menyerang Raja Karakanta Aku akan menyerangnya, riaknya Iya Melihat hal itu, Raja Karakanta pun langsung berkata Hmm, bagus sekali Tidakkanmu sesuai harapanku Raja Karakanta pun langsung mengubah tangannya menjadi gerinda yang tajam Sedangkan ia pun mulai mengarahkan tubuh Palo emas sambil berkata Saudaraku, aku pinjam tubuhmu sebentar ya Raja Karakanta pun langsung melesat menyodorkan Palo emas kepada Wonjong Jelas hal itu membuat Wonjong pun panik dan berkata Ah, sialan, kau menggunakan tubuh Palo emas sebagai tameng Palo emas pun langsung berteriak Hei, tidak, abekan saja aku Cepat ambil tindakan Palo emas pun disitu lalu berkata di dalam hati Aku ternyata sangat bodoh Melihat gerakan pedang dari Wonjong Raja Karakanta pun lanjut berkata Keraguan musuh adalah kesempatanku Dan maksrak Raja Karakanta pun langsung menebas tangan Wonjong hingga putus Jenderal Dewa Surgawi tampaknya sangat lemah Ucap Raja Karakanta Raja Karakanta pun lanjut akan melayangkan gerindanya lagi kepada Wonjong Dan serang Untung saja Matatika pun segera datang dan segera menahan dengan tombaknya Hampir saja Hei, aku kembali Ucap si Matatika Dewa Akhir Lang Jelas hal itu membuat Raja Karakanta terkejut dan berkata Kau terlambat, apa kekuatanmu masih ada? Dan si Niwe pun mengatakan kalau saat ini kekuatan Matatika telah meningkat Apa? Saat Raja Karakanta terkejut Dan bahkan saat ini gerinda di tangannya pun dihentikan oleh tombak emas Matatika Dan krang Tak disangka tombak emas itu pun mampu menghancurkan gerinda dari Raja Karakanta Dewa Matatika pun kini lanjut melakukan ancang-ancang Dan yaaah tombak Matatika pun mulai menusuk tubuh Raja Karakanta Tombak itu pun kini mengeluarkan aliran kekuatan yang membuat Raja Karakanta terkejut Sementara Wonjong dan palok emas pun masih mengerang kesakitan Sambil memperhatikan apa yang terjadi Dan makdawar Seketika tombak emas Matatika pun menghantam Raja Karakanta dengan keras Melemparkan Raja Karakanta ke bawah dan terdorong dengan sangat jauh Dan tak hanya itu Raja Karakanta pun kini dikejutkan Karena akibat pukulan itu Membuat tubuhnya yang terkena muncul api Si Matatika pun lalu segera menanyakan kabar teman-temannya Apakah mereka berdua baik-baik saja Dan ia pun lanjut menyuruh mereka berdua untuk istirahat Dan dia akan mengatasinya Wonjong pun terlihat masih tertegun dan berkata di dalam hati Matatika ternyata kekuatannya sebesar ini Dia belum pernah serius sebelumnya Apakah selama ini kita hanya menjadi penghambatnya saja Matatika pun kini langsung meluncur untuk menyerang Raja Karakanta Sambil akan melayangkan tembangan dari tombaknya Matatika berkata Hei para dewa surga tak semudah itu untuk kekalahkan Dan sambil menghindari serangan dari Matatika Raja Karakanta pun balas berkata Hei Jenderal Bermatatika Kemampuan bertarungmu pasti akan lebih baik Jika kamu memiliki rekan yang lebih kuat Raja Karakanta pun lanjut merilis pedang kapak dari tangannya Ayo biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya Ucapnya Raja Karakanta pun langsung menyerang Sambil memutar-mutarkan pisau di kedua tangannya Matatika pun langsung menatap tajam Dan mak terang-terang-terang Dengan sikapnya Matatika pun menangkis Sahabatan-sahabatan dari Raja Karakanta Raja Karakanta pun lumayan terkejut Dengan tangkisan dari tombak Matatika Yang begitu kuat dan berkata Dia bisa menjangkau semua serangan Kedua pedang kapakku Sebenarnya seberapa kuat dia Bahkan pedang langkaku ini Dibuat retak Dan tanpa basa basi Matatika pun kini langsung melakukan serangan Yang mengejutkan Raja Karakanta Raja Karakanta pun dengan cepat Langsung menangkis dengan kedua pedangnya Dan tak berhenti di situ Matatika pun lanjut mendorong tombaknya Dengan kuat dan doar Tak disangka tombak Matatika Kini menghancurkan pedang Raja Karakanta Dan langsung menyerang kepala Raja Karakanta Walaupun Raja Karakanta pun sempat menghindar Tapi tombak itu keburu menyebek Tutup wajahnya dan mengenai keningnya Hal itu membuat Shin Yue pun langsung panik Dan berteriak Oh Raja Kamu terluka Kamu bodoh Sudah ku bilang Aku tidak menyuruhmu untuk terus menyerang tombak Mata Tiga Yang sangat menindas Raja Karakanta yang kini telah mendarat pun langsung menjawab Aku berpikir Mata Tiga lebih menarik sebagai lawan Shin Yue pun lanjut berkata Raja Kamu harus mendengarkanku Tolong dengarkan aku Kamu tak akan melakukan kesalahan Raja Karakanta pun langsung menyahut Joguh Raja Karakanta pun lanjut berteriak Kamu sangat mengganggu Kamu banyak bicara Bagaimana caraku melakukannya Itu terserahku Sejak aku masih kecil Kamu selalu mengomel di telingaku Menyuruhku melakukan ini atau itu Jika aku tidak menaatimu Kamu selalu memarahiku Sekarang berbeda Aku sudah menjadi raja Aku punya ide sendiri Apakah kau mengerti? Kemarahan Raja Karakanta pun membuat Shin Yue pun menjadi ketakutan Ia pun bales berkata Itu benar Maaf Tolong jangan marah padaku Aku hanya sangat mencintaimu Aku sangat khawatir dan sedih Jika kamu terluka Yang kupikirkan saat ini Adalah bagaimana tentang kondisimu Katakan padaku Bagaimana caraku bertahan hidup Jika kamu kenapa-napa Raja Karakanta pun lalu bales berkata Shin Yue Maaf Aku salah Telah memarahimu Yang kau lakukan Itu adalah bagaimana yang terbaik untukku Aku tidak bisa hidup tanpamu Kita akan selalu bersama Bahkan maut pun Tidak akan bisa memisahkan kita Shin Yue pun lanjut berkata Aku akan melakukan yang terbaik Untuk tidak membiarkan siapapun Menyakitimu lagi Raja Karakanta pun dengan wajah memelas berkata Shin Yue Tolong Terus dampingi aku sepenuhnya Hatiku selalu merasa bahagia Jika bersamamu Setelah musuh ini kukalahkan Aku akan segera kembali kepadamu Dan kini Dewa Air Lang Si Mata Tiga pun mulai berjalan mendekat Sambil menyeret tombaknya Dan berkata Hei Raja Karakanta Kelakuanmu yang terus berbicara sendiri itu Membuatku sangat khawatir Raja Karakanta pun disitu lalu berkata Hei Mata Tiga Apa kau mau melanjutkan pertarungan ini lagi? Dengan kekuatanmu Seharusnya kau mempunyai nilai yang lebih tinggi Di antara Dewa yang lain Dewa Air Lang pun menjawab Nilai Aku tak tertarik Dewa Air Lang pun kini langsung memasang kuda-kuda Dan berkata Aku sangat suka berada di garis depan Dan membersihkan sampah-sampah di dunia ini Raja Karakanta pun mulai memasang wajah yang serius Ia pun lanjut mengeluarkan pisau yang tajam Dan mengkilap dari kedua tangannya Kau memang lawan yang menarik Ucapnya Dan sambil memasang kuda-kuda Ia pun berkata lagi Aku akan serius Sementara Wonjong pun dengan tangan yang putus Ia berjalan mendekati Palumas Mereka pun saling menanyakan keadaan masing-masing Palumas pun lalu bertanya Dimana Dewa Air Lang dan Raja Karakanta saat ini Karena mereka berdua tak terlihat disini Wonjong pun menjelaskan Kalau Dewa Air Lang telah membawanya jauh dari mereka Palumas pun tiba-tiba saja langsung memukul tanah disitu Dengan keras dan berkata Sial sebenarnya aku sekarang Sebenarnya aku sekarang merasa Kenapa aku harus membenci orang itu Sementara kini Raja Karakanta pun sudah melesat untuk melakukan serangan kepada Mata Tiga Hei Mata Tiga ayo Dewa Air Lang pun juga sudah bersiap Dan doar Dewa Air Lang pun dengan cepat langsung menyapetkan tombaknya Raja Karakanta pun dengan cepat melesat dan berpindah ke sisi Dewa Air Lang dan balik menyerang Tapi Dewa Air Lang pun juga dengan sikap menghindarinya Namun pisau Raja Karakanta berhasil menggores wajah dari Dewa Air Lang yang membuat Dewa Air Lang pun terkejut Raja Karakanta pun disitu lalu berkata Tombakmu sangat ganas Jadi aku memilih senjata yang paling ringan Yaitu belati emas baja Dengan ini aku dapat mengatasi tombakmu yang lamban Dan balik mengandalkan kecepatan serangan untuk menekanmu Dan ma'zing Raja Karakanta pun lanjut menyapetkan belatinya dengan bertubi-tubi dan cepat kepada Dewa Air Lang Membuat beberapa bagian tubuh Dewa Air Lang pun jadi terluka Siniwe pun kini terus memberikan arahan kepada Raja Karakanta dengan berkata Raja teruslah mendekat dan dorong dia Dia akan melakukan serangan dari tangan kanannya dengan cepat Segera lakukan serangan diagonal ke depan Karakanta pun langsung menyahut Aku tahu Raja Karakanta pun melompat seolah akan menyerang Dan benar saja Dewa Air Lang pun dengan cepat segera melakukan tusukan dari tangan kanannya Dan tiba-tiba saja Raja Karakanta pun kini sudah menghilang Membuat Dewa Air Lang pun terkejut Karena saat ini Raja Karakanta sudah berada tepat di dekat tubuh Dewa Air Lang Dewa Air Lang yang terkejut pun berkata Apa? Dia sudah bereaksi sebelum aku menyerang Kenapa dia tahu gerakanku? Raja Karakanta yang telah bersiap pun berkata Apakah kamu tahu jika aku dan Siniwe bersama Tak ada yang tak bisa dikalahkan di dunia ini Dan mawet serak Seketika kini muncul muncretan darah yang sangat banyak Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima Alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh